Intro Semenjak PT KAI, Komiser Jabodetabek atau KCJ memberlakukan tiket harian berjaminan atau THB pada pekan lalu, antrian penumpang di sejumlah loket stasiun masih saja terus terjadi. Ini lantaran masih banyak penumpang yang bingung menggunakan tiket ini. Sejak diberlakukannya tiket harian berjaminan sebagai pengganti kartu single trip, antrian penumpang kereta rel listrik komuter lain di stasiun Bogor masih terus terjadi. Setiap harinya, para calon penumpang angkutan masal tersebut ikut antri dengan penumpang lainnya untuk menyimpan dan mengambil uang jaminannya sebesar 5 ribu rupiah. Biasanya, antrian penumpang di loket-loket stasiun tersebut hanya terjadi pada pagi dan sore hari. Namun, semenjak diberlakukannya tiket berjaminan, antrian terus terjadi hingga siang hari. Hal itu terjadi lantaran masih banyak penumpang yang kebingungan dengan pemberlakuan sistem tiket yang baru berlaku. Tidak hanya di Bogor, penumpang kereta api di Bekasi juga mengeluhkan hal yang sama. Sistem baru ini, mereka nilai sedikit menambah waktu mereka untuk mengurus pengembalian uang jaminan. Menanggapi masih adanya antrian calon penumpang, pihak PT KAI mengaku hal itu lambat laun akan hilang apabila masyarakat sudah terbiasa. Untuk mengurangi antrian panjang, PT KAI menghimbau penumpang untuk menggunakan kartu multitrip sebagai solusinya. Masyarakat akan terbiasa. Ini kan awal-awal ini proses pembelajaran. Masyarakat, KAI, semua akan berjalan baik. Semuanya akan nyaman. Dengan sistem tiket harian berjamin, setiap penumpang memang diwajibkan untuk membayar jaminan kartu sebesar 5.000 rupiah per tiket. Uang jaminan itu bisa diambil kembali dalam jangka waktu paling lambat 7 hari di loket-loket stasiun tujuan. Tiket harian berjamin diterapkan karena selama ini banyak kartu single trip yang hilang dibawa pulang oleh penumpang. Kehilangan tiket itulah yang menjadi salah satu kerugian bagi PT KAI komuter lain. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Dan satu lagi adalah tiket harian. Tiket harian itu yang hanya digunakan untuk satu kali perjalanan. Jika sebelumnya itu ketika e-tiketing 1 Juli, kita menggunakan satu kali perjalanannya kartu single trip. Di mana kartu single trip ini tidak ada uang jaminan. Sehingga penumpang setiap akan ke loket, setiap akan melakukan perjalanan dia harus ke loket. Membeli kartu single trip. Kemudian di stasiun awal dia harus melakukan tap-in. Dan kemudian di stasiun tujuan kartunya itu dimasukkan ke dalam slot. Kemudian dalam perjalanannya dari bulan Juli sampai dengan Agustus ini, kami mengalami kehilangan tiket sebanyak 800 ribu tiket. 3 miliar jadi kerugian. 800 ribu tiket ya. Sebenarnya di samping kerugian ada satu hal lagi yang sangat penting dan sangat prinsipil menurut kami. Yaitu proses bisnis e-tiketing yang bisa saja ini berhenti. Sehingga e-tiketing ini tidak berjalan lagi karena sirkulasi dan stok kartu terganggu. Seperti itu. Sehingga kami memikirkan bahwa terkait hilangnya 800 ribu tiket itu, PT KI Doop 1 pun akan melakukan sterilisasi stasiun. Tentunya tetap akan terus dilakukan, hanya merubah sesuatu hal yang mungkin sudah 10, 20, atau 30 tahun lalu tidak mungkin dalam hitungan tahun. Hitungan minggu atau hitungan bulan. Artinya ini secara bertahap. Nah, namun demikian kita lakukan apa yang saat ini bisa kita lakukan. Nah, dari hasil evaluasi kami, maka kita memutuskan untuk tiket satu kali perjalanan menggunakan uang jaminan. Jadi dihapus, tiket single trip sudah dihapus diganti THB? Iya, kartu single trip itu sudah dihapus diganti dengan tiket harian berjaminan. Prinsipnya semuanya beda. Kalau tadi saya lihat ada pengguna yang bilang, sekarang kita sebelum naik kereta harus antri. Ketika dia menggunakan kartu single trip pun seperti itu. Tetap harus antri? Iya, kecuali jika mereka menggunakan multi trip. Tapi perbedaannya antara multi trip dengan THB sekarang apa? Iya, perbedaannya adalah multi trip itu berlangganan. Jadi dia bisa mengisi saldo sampai dengan maksimal 1 juta di dalam kartunya. Sehingga ketika dia akan melakukan perjalanan KRL, itu dia tidak perlu lagi ke loket. Jadi dia langsung menuju gate, kemudian di stasiun tujuan juga dia langsung keluar melakukan tap-in seperti itu. Nah, untuk kartu single trip yang dulu dan juga tiket harian berjaminan yang saat ini diberlakukan, karena itu ada tiket satu kali perjalanan, sehingga setiap dia melakukan perjalanan harus menuju loket. Jadi tidak ada perbedaannya sebenarnya antara THB dan kartu single trip. Kalau tadi saya melihat komentar dari seorang ibu tadi ya, dia harus mengantri sebelum melakukan perjalanan KRL, itu pun sama. Jadi kami memang sangat menyarankan seluruh pengguna jasa KRL, kita berhalap ke depannya ini kita bisa seperti sistem etiketing yang dilakukan di luar negeri, di mana 90 persen penggunanya itu menggunakan kartu multi trip. Karena ini akan sangat aman sekali, di mana untuk pengguna juga sangat dimudahkan, dan juga kemudian transaksi di loket itu berkurang, dan mungkin kemungkinan-kemungkinan terjadinya misalnya saja ada orang yang karena terburu-buru, setelah dari loket uang kembaliannya jatuh, hal-hal seperti itu kan juga bisa dihindari dengan penggunaan kartu multi trip. Sepertinya semangat ini bagus sekali ya Mbak Ifaya, tapi kenapa kalau dalam kurung waktu yang relatif pendek ini, PT KI terkesan tidak konsisten? Sebenarnya kita tidak melihatnya ini sebagai tidak konsisten ya, tapi kita lebih melihat bagaimana kita menanggapi suatu permasalahan ini dengan dinamis ya. Artinya seperti ini, kalau kita teruskan dengan kartu single trip seperti ini, mungkin etiketing bisa berhenti, tidak lagi dijalankan, karena ketersediaan stok kartu yang tidak pernah menentu. Dengan tiket harian berjaminan ini, kita bisa menentukan artinya gini, kita punya masa tenggang 7 hari. Jika 7 hari tidak dikembalikan, maka tiket tersebut akan hangus, uang jaminannya hilang, dan kemudian tiketnya juga tidak bisa digunakan untuk disi tarif lagi. Jadi uang jaminannya hilang ya? Kalau 7 hari berturut-turut tidak digunakan ya Mbak? Tapi bukannya ada perpanjangan itu, sistem perpanjangnya seperti apa ya Mbak? Iya, 7 hari itu masa tenggangnya. Jadi gini Mbak, kalau kita pengguna tiket harian berjaminan, saya beli hari Senin pagi untuk berangkat ke kantor. Kemudian Senin sore itu saya pulang menuju kantor, akan menggunakan kereta lagi. Nah kita sangat menyarankan sebaiknya THB itu tidak perlu dilakukan refund pada saat di stasiun tujuan pagi hari. Tidak perlu dikembalikan? Cukup dibawa, kemudian sorenya tinggal diisi tarif. Dia tidak perlu bayar Rp5.000 lagi karena dia masih punya kartunya. Seperti itu. Nah kalau besoknya mau naik kereta lagi, nah ini THB-nya pun dibawa pulang aja. Jadi nanti besoknya dia tinggal mengisi tarif dan itu berlaku seterusnya. Jadi kalau hari Senin pertama saya membeli THB, saya gunakan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah 7 harinya itu terhitung bukan dari Senin awal, tapi dari hari pemakaian terakhir yaitu hari Minggu. Jadi dia akan selalu terupdate 7 harinya. Tapi kalau misalnya tidak, kemudian saya berhenti menggunakan ya, hari Minggu saya terakhir kali menggunakan, terus sampai hari Minggu lagi tapi mau memperpanjang gitu, biar nggak hangus. Itu sistemnya seperti apa? Ya tinggal ke loket. Jadi gini, kalau hari Minggu, ketemu hari Minggu itu kan 7 hari ya, itu masih bisa dong. Artinya dia tinggal ke loket, datang, isi tarif. Oh isi tarif, isi tarif ya kalau mau melakukan perjalanan KRL. Kalau tidak mau melakukan perjalanan KRL, kami sangat menyarankan misalnya mereka sudah tahu bahwa selama 7 hari berturut-turut, mereka nggak akan pakai KRL. Nah kami sangat menyarankan sebaiknya segera di refund, segera menuju loket untuk pengembalian uang jaminan. Terus ada sistem ini nggak Pak? Maksudnya kan ada kemarin itu yang menjadi komplain dari masyarakat atau pengguna KJJ adalah pada saat mereka mengambil kartu THB, dengan mengembalikan kartu THB itu di loket yang sama gitu. Adakah loket mungkin rencana dari PT KJJ untuk memisah itu? Kalau pemisahan loket itu sebenarnya sudah terjadi sejak hari Sabtu siang ya. Jadi memang selama ini kan untuk multitrip ketika mereka akan mengisi saldo top up, ataupun mereka akan membeli kartu multitrip itu ada loket khusus. Nah sekarang loket refund ini digabungkan dengan loket tersebut. Sehingga untuk loket-loket penukaran ini dipisah dengan loket-loket orang yang akan membeli tiket. Seperti itu. Jadi dan kita melihat juga yang harus kita perhatikan kalau misalnya ada pertanyaan, apakah satu loket itu tidak mencukupi untuk mengakomodir penumpang yang akan melakukan refund? Ini kita melihat dari data yang dilakukan berdasarkan sistem ya. Jadi sistem itu akan mencatat berapa pengguna yang menggunakan tiket harian berjaminan. Nah dari data sistem ini, sejak hari pertama itu ada sekitar 50% yang melakukan refund. Tapi kemudian itu terus menurun. Dan di hari ketiga, hanya 30% dari seluruh pengguna THB itu yang melakukan refund. Artinya apa? Kita melihat positif bahwa mereka sudah mulai paham. THB ini tidak perlu langsung di refund setiap melakukan perjalanan KRL. Tapi kemudian ini bisa dibawa pulang dan diisi tarif kembali. Taifah, ini kan banyak sekali kalau kita lihat juga ya Maria di tayangan itu masyarakat yang pertama masih bingung. Dan juga mengeluhkan dengan adanya perubahan sistem ini. Sebenarnya sejauh ini apa sih sosialisasi yang sudah dilakukan oleh PT KAI? Implementasinya itu seperti apa sosialisasi? Untuk sosialisasi sendiri kami sudah lakukan sejak akhir Juli ya. Dan kemudian gongnya itu ketika tanggal 5 Agustus kami melakukan konferensi pers. Dan tentunya ada bantuan dari teman-teman media juga. Ikut mensosialisasikan lewat pemberitaan. Dan sejak itu juga kami sudah memasang spanduk. Dan kemudian flyer sudah kami tempel. Dan announcer di KRL dan di stasiun juga sudah mengumumkan media sosial. Petugas ada nggak Mbak? Karena tadi ada banyak yang kebingungan ini. Nggak ada petugas yang ada yang bisa ditanyain. Kalau petugas itu selalu ada di setiap pintu. Hanya memang kalau mungkin Mbaknya nanti ke stasiun, pasti ada petugas di sana. Hanya memang tidak mungkin petugas itu, kami ada sekitar 1.800 petugas. Jadi memang hanya titik-titik tertentu. Jadi mungkin memang ada beberapa penumpang yang harus mendatangi petugas tersebut. Seperti itu. Dan petugas pun akan membantu menjelaskan. Karena memang mereka frontliner kami ya. Bagian terpenting untuk melakukan sosialisasi di lapangan langsung kepada penumpang. Seperti itu. Nah kita lakukan itu, sudah kita lakukan. Dan kalau dari pantauan kami pada hari pertama itu dilakukan. Saya sendiri waktu itu dapat dilintas Bogor sampai Pasar Minggu ya. Saya sempat bertanya kepada sejumlah penumpang. Yang saya jelaskan mengenai THB. Ibu sudah sempat tahu belum soal ini? Ya saya tahu sih. Tapi saya yaudah lah saya cuma baca doang. Saya nggak ngerti yaudah. Tapi saya nggak tahu sekarang gitu. Artinya kalau saya melihat kondisi seperti ini ya. 6 bulan atau 7 bulan pun THB kita lakukan. Misalnya 7 bulan ke depan baru kita berlakukan THB. Pada saat hari-hadi lakukan, pasti mereka akan bertanya langsung di loket. Dan buat saya ini bukan kesalahan penumpang ya. Tapi ini merupakan hal yang wajar. Dimana ketika kita mendapatkan sebuah hal baru, kita pasti lebih merasa comfort untuk bertanya langsung dibandingkan hanya membaca. Seperti itu. Ini sama halnya ketika kita akan membeli sebuah benda ya di mungkin mal atau dimana. Kita sudah mendapatkan speknya itu sudah dipajang. Tapi kita tetap akan lebih nyaman ketika kita bertanya. Saya melihat seperti itu. Dan saya rasa melalui evaluasi kami dari penerapan etiketing pada 1 Juli, penumpang ini ataupun pengguna jasa ini cepat ya. Belajar cukup cepat. Karena akhir Agustus ini, akhir Juli kita sudah melihat pengguna jasa itu sudah bisa melakukan tap-in dengan cepat. Jadi kalau saya rasa ini belum sampai 7 hari THB dilakukan. Kurun waktu ini kondisi seperti ini masih merupakan hal yang wajar untuk kami seperti itu. Jadi tidak mungkin ketika pengguna hanya membaca, kita terapkan dia tidak bertanya sama sekali di loket. Saya rasa itu tidak mungkin. Oke baik. Terima kasih banyak Mbak Erma Hayrunisa Humas dari PT KCJ. Terima kasih banyak Mbak Erma Hayrunisa Humas.